Bagaimana kita jika melihat seseorang yang katanya bisa menerawang Bagaimana cara membedakannya dengan orang yang benar-benar bisa mempunyai ilmu penerawangan Atau disebut orang pintar dengan orang yang hanya mengaku-ngaku Atau bisa dibilang juga hanya pencitraan saja Dia mengaku dia bisa memiliki ilmu penerawangan Atau dia bisa memiliki ilmu supranatural Atau dia mengaku sebagai anak indigo Caranya gampang dan mudah sebenarnya Untuk Anda ya disana orang awam Yang pastinya orang awam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di segmen konten kita kali ini Yaitu Bagaimana kita jika melihat seseorang yang katanya bisa menerawang Bisa melihat orang lah Bisa disebut juga anak indigo atau bisa dibilang juga orang pintar Yang katanya dia bisa pandai melihat orang Membaca orang Seperti itu Menerawang Bahasa orang ini menerawang Ya penerawangan Itu bagaimana penerawangan Jadi disini seperti apa Bagaimana cara membedakannya Dengan orang yang benar-benar bisa mempunyai ilmu penerawangan Atau disebut orang pintar Dengan orang yang hanya mengaku-ngaku Atau bisa dibilang juga hanya pencitraan aja Dia mengaku dia bisa memiliki ilmu penerawangan Atau dia bisa memiliki ilmu supranatural Seperti itu Atau dia mengaku sebagai anak indigo Caranya gampang dan mudah sebenarnya Untuk anda ya disana orang awam Yang pastinya orang awam Kalau untuk orang praktisi Supranatural atau spiritual Yang benar-benar mempunyai kebatinan tingkat tinggi Atau mempunyai benar-benar ilmu Ya ilmu supranatural Ilmu gaib Dia tahu Dia tahu mana orang yang benar-benar mempunyai ilmu Atau bisa membaca orang penerawangan Mana yang hanya sekedar mengaku-ngaku Nah inilah perlu kita cermati Disini saya mau berbagi Pemirsa Sahabat Kinanda Saya mau berbagi pengetahuan Dalam channel saya Konten saya Itulah salah satu icon Dari channel saya ini Yaitu saya memberikan Pemahaman edukasi Ya mungkin selama ini Orang-orang awam Atau para spiritualis praktisi juga Belum bisa mengerti Paham Ya selebih dalamnya Misteri-misteri Atau hal-hal tabu Yang belum pernah bisa dicapai Atau dipikirkan Seperti itu Nah jadi kita balik lagi ke konten tadi ya Ke tema tadi Nah jadi bagaimana cara membandingkan Orang yang katanya benar-benar bisa melihat Atau bisa membaca Membaca Batin orang Atau membaca Masa depan Apalah bahasanya Disebut penerawangan Nah itu bagaimana Nah satu Kalian gak usah bingung gitu Kalian gak usah Kadang terpikir Ya kadang memang Kita suka melihat Asistensi orang Oh dia katanya pintar Membaca pikiran orang Oh dia pintar Kata meneramal Pintar menerawang Meramal atau menerawang Seperti itu ya Satu aja gitu Yang disebut orang bisa menerawang Atau meramal Itu salah satunya dia Tidak banyak Menggunakan media Macem-macem Ataupun ya Saya dibilang Asistensinya terlalu Extra Atau over Ya karena disini kita balik lagi Kembali Yang namanya orang punya ilmu Atau bakat Atau bisa dibilang Anugrah Lebih ke arah Supranatural Atau gaib Itu berasal dari Inner personal dia sendiri Nah ini saya selalu katakan Berulang-ulang Inner personal dia Batin dia Nah disini Media walaupun ada itu Hanya sebagai perantara Bukan berarti Dia ilmunya tergantung Kepada media Nah itu salah ya Perlu diingat Pemirsa Disini sekasi pemahaman Yang sangat Berharga Dan sangat Membuka Kita pengetahuan Khususnya dalam dunia Spiritual Atau dunia gaib Gitu Nah jadi Itu ga perlu Kalo yang bener-bener bisa Melihat Dia langsung Bisa membaca Hanya dengan Menatap wajahnya saja Ataupun juga Kalo misalkan Jarak jauh Ada yang bertanya Melalui media foto aja Dia udah bisa melihat Kisah-kisah orang tersebut Terus masalah Apa yang sebenarnya terjadi Misalkan orang bertanya Kan kadang Mencari Mencari tahu Karena Manusia normal Atau orang awam Tidak mempunyai kelebihan Tuhan Nugrah Seperti orang-orang Disebut orang pintar Atau paranormal Atau Enak indigo Yang bisa menerawang Makanya dia suka bertanya Kepada orang pintar Dia pengen tahu Nah itu Bagaimana Bisa kita menilai Benar-benar Yang memiliki Ilmu Atau bakat Seperti itu Itu Dia bisa Langsung membuka Nah ini kuncinya Dia bisa langsung membuka Titik poin Masalahnya Atau titik poin Yang terjadi Nah dia bisa Bungkar Dia bisa ungkapkan Apa yang sebenarnya terjadi Kadang orang Suka bertanya juga Ke orang pintar Atau ke paranormal Ada juga orang Yang malah Menceritakan Katanya dia bisa melihat Bisa Menerawang Meramal Malah dia dikasih jawaban Mutar-mutar Mutar-mutar Kadang Yang bukan Poinnya orang itu Ingin didapat Dia malah cerita Kemana-mana Nah ini Kadang membuat juga Orang yang bertanya Atau pasien itu Menjadi pusing Nah Kadang suka saya dapat Curhatan Saya sudah Suka dapat curhatan Dari pasien saya sendiri Kadang Seperti itu Gitu Saya sudah bertanya Ke orang ini Saya sudah bertanya Ke orang pintar ini Tapi dia malah Jawabannya Yang gak sesuai Atau malah Melenceng kemana-mana Nah Ini saya bukan Menyudutkan Atau Bercerita Untuk menjelekan Siapa-siapa Bukan Kita bicara Real aja Fakta Apa yang terjadi Nah disini Saya mau bercerita Memberi pengetahuan Itu Intinya Jadi Bagaimana Kalau orang yang punya ilmu Bisa membaca Atau meramal Dia langsung bisa Membahas ke topiknya Dia tidak perlu Mutar-mutar Sampai kadang Pasien itu Suka bingung Gitu Gak kadang Gak sesuai Nah Seperti itu Jadi Dia bisa Membuka Tabir Atau misteri Nah Itu fakta Dan Yang dibuka ini Atau yang diterawang ini Juga mengakui Iya Benar-benar Seperti itu Wah Hebat Gini-gini Bisa kebaca Bisa terungkap Jadi Begitu ya Sebenarnya Nah Itu Jadi Kalau memang Yang benar-benar bisa Membaca Atau meramal Merawang Dia langsung Pada saat itu juga Pasti yang diramal itu Akan memberikan jawaban Dengan jawaban yang Fantastis Gitu Yang fantastik Dan juga Satisfy Yang puas Gitu Oh iya benar-benar Pasti ada respon balik Gitu Nah Tapi kalau jika Kita merawang Ataupun juga Menjelaskan Orang Yang katanya Kamu Atau saya bisa Merawang Terus akhirnya Yang diterawang Kadang suka bingung Gitu Nah Itu artinya Tanda-tanda Nah Tanda-tanda apa Yang diterawang ini Atau Orang yang menerawang ini Ya Tidak sesuai Atau kemana-mana Atau merabah-rabah Seperti itu Nah Itu Ada Ada yang membedakan Antara Yang bisa Bisa benar-benar Merawang asli Punya ilmu bakat Meramal Sama yang Ngaku-ngaku Atau Sekedar Penceritaan Halusinasi Nah Itu bedanya Jadi kalian Harus Lebih Bisa Setelah Mendengar Penjelasan saya ini Gitu Bisa membandingkan Dan juga Biasanya ya Kehebatan Seorang yang benar-benar Punya ilmu Supranatural Penerawangan ini ya Yang disebut juga Kekuatan Penglihatan Ya seperti itu Meramal Apa disebutnya Dia bisa membuka Rahasia Seseorang Bahkan yang Orang ini pun Ditutupi Atau juga Selama ini Dirahasiakan Nah Aibnya Atau apanya Itu bisa ketahuan Sama dia Nah Kenapa dia bisa Seperti itu Ya karena ini Salah satu Kekuatan Supranatural Ya Dia bisa Menembus Dimensi Yang Kita punya Sifat Kita punya Karakter Kita punya Niat Pikiran Nah Batin kita Punya maksud Apa Itu dia bisa Kebaca Nah Makanya Kalau bertemu Untuk orang yang Benar-benar Punya ilmu Nah Ini Kalian bisa Kebaca Semua Kalian gak Bicara Cuman Misalkan Saya kesal Atau Punya niat Tertentu Di batin Aja Kalau bertemu Dengan orang Yang benar-benar Bisa menerawang Atau Melihat Ya seperti itu Dia bisa terasa Dia bisa tahu Kalian gak usah perlu Ucap Dia udah tahu Nah inilah Kehebatannya Gitu Jadi bedanya itu Nah Kalau untuk orang Yang sekedar Ngaku-ngaku Ya dia gak bisa Gitu Dia cuman Cuman Apa ya Dia cuman Mengira-ngira Itu Ataupun juga Hanya Mengandalkan Halusinasinya Saja Disitu Makanya Suka banyak Orang yang Komplain Kadang bertemu Orang yang Katanya bisa nerawang Membaca Ramalan Apa Banyak cara Sekarang ini Banyak cara Dalam praktisi Supranatural Media-media Yang digunakan Ya Banyak juga Banyak cara Gitu Ya itu Masing-masing Style Masing-masing Gaya Ya mereka Punya Apa gitu Tapi disini Satu yang saya jelaskan Kalau Praktisi Supranatural Itu sebenarnya Simple Kalau yang benar-benar Mempunyai bakat Anugerah Dia gak perlu Sebenarnya terlalu Over menggunakan Media apa-apa Dia cukup Menggunakan Kekuatan Inner personal Batin dia Nah ini Disini Batin Kekuatan dia Disitulah Gitu Makanya Dia bisa melihat Tanpa Media apapun Contoh dia Hanya menatap Diri kamu aja Langsung Ataupun Tidak langsung Contohnya Tidak langsung Itu Jarak jauh Misalkan Orangnya Langsung Bertemu kita Tapi hanya Menggunakan foto Dikirim Lewat Whatsapp Atau apa Media sosmed Dia bisa lihat Apa yang sebenarnya Semua Yang ada Masalah Dari orang tersebut Atau Rahasia Karakter dia Gimana Hati dan pikiran Dia gimana Baik Atau orang ini Jahat Orang ini Mempunyai Perasaan yang Tidak baik Atau Bisa Kebaca Nah Itulah Makanya Disini Kadang Kenapa Orang ini Suka Banyak Keliru Menilai Orang Gitu Yang mana Yang benar-benar Bisa punya Bakat Menerawang Sama yang Halusinasi Nah Disitu Banyak Sekarang Muncul Orang-orang Yang Senungan Muda Bilang Saya bisa Merawang Saya bisa Meramah Gampang Semua pencitraan itu Gampang Tapi Yang memberikan Pengakuan Atau yang Memberikan Penilaian Itu adalah Orang-orang Yang sudah Kalian Yang sudah Dibantu Ataupun Orang-orang yang sudah Ditolong Yang sudah Merasakan Dan melihat Satu Kelebihan Atau Bakat Talent Yang Dimiliki Yang orang Yang sudah Dibantu Dia yang Menilai Gitu Itulah Orang yang Tahu Orang ini Benar-benar Punya Kemampuan Baik Supernatural Atau Enggak Itu Ada satu Faktor lagi Yang kadang Juga Bisa Orang Yang bisa Nerawang Ini Benar-benar Asli Bisa Menerawang Punya Bakat Ilmu Talenta Itu Bisa Juga Dia Tidak Bisa Menjangkau Atau Menerawang Orang Lain Atau Meramal Orang Lain Kenapa Ada Satu Hal Juga Ini Faktor Berdasarkan Orang Yang Diterawang Ini Memiliki Juga Kekuatan Gaib Memiliki Kemampuan Supranatural Juga Artinya Dikatakan Dikatakan Levelnya Lebih Tinggi Atau Yang Pendamping Atau Disebut Juga Kodam Yang Diterawang Ini Itu Lebih Besar Powernya Lebih Besar Ilmunya Tebal Dia Punya Shield Dia Punya Protection Tebal Itu Tidak Bisa Diterawang Atau Juga Tidak Bisa Diramal Susah Jadi Untuk Praktisi Yang Memeramal Ini Jadi Agak Sedikit Kabur Terus Susah Untuk Mendapatkan Poinnya Untuk Mendapatkan Informasi Yang Didapat Dari Kekuatan Batinnya Seperti Itu Nah Ini Ada Satu Faktor Juga Dari Hal Ini Gitu Nah Itu Tapi Tidak Semua Yang Diterawang Itu Seperti Ini Hanya Orang Tertentu Aja Gitu Tapi Kalau Orang Yang Mengaku Bohong Atau Pencitraan Aja Yang Ngaku Orang Ngaku Orang Indigo Ngaku Orang Bisa Nerawang Meramal Itu Setiap Yang Diramal Terawang Tidak Ada Yang Pernah Benar Selalu Melenceng Dan Selalu Meleset Nah Itu Ada Juga Yang Berpatokan Dari Buku Nah Ini Saya kasih Tahu Orang Meramal Itu Sekarang Banyak Juga Berdasarkan Ya Macam Contoh Ya Maaf Ya Zodiak Dari Dari Acuan Atau Patokan Tertentu Ya Buku-buku Seperti itu Ya Tanggal lahir Ini Berapa Bulan Berapa Kalau menurut Feng Shui Chinese Dia Siwa Apa Siwa Ular Apa Nah Itu Ada Perpatokan Dari Buku Nah Itu Bisa Juga Meramal Jadi Bukan Meramal Yang Benar-benar Membongkar Misteri Atau Karakter Rahasia Orang Problem Orang Masalah Orang Yang Dia Sedang Lagi Hadapin Nah Itu Beda Kalau Berdasarkan Buku Atau Patokan Atau Acuan Tertentu Itu Umum Jadi Berdasarkan Kayak Tanggal Lahir Bulan Nah Itu Umum Global Contoh Kayak Berdasarkan Patokan Zodiac Oh Yang Bulan Desember Sagittarius Atau Yang Tahun Sekian Sagittarius Atau Hosea Ular Nah Itu Global Jadi Yang Sama-sama Kelahiran Di Tahun Itu Dan Bulan Itu Ramal Diberikan Hal Yang Sama Jadi Jadi Ada Dikembangkan Juga Patokan Dari Situ Gitu Bukan Hal Yang Membongkar Atau Menerawang Bener-bener Lihat Pribadi Orang Langsung Gitu Makanya Kadang Suka Meleset Suka Suka Orang Kadang Yang Diterawang Itu Mikir Kok Lenceng Ya Kok Gak Sesuai Kadang Jauh Dengan Apa Yang Saya Rasakan Yang Saya Dengar Seperti itu Pemirsa Pendengar Cina Datang Halika Channel Disini Saya Kasih Info Ya Itulah Sedikitnya Konten Saya Ini Semoga Kita Bisa Lebih Berpikir Terbuka Kita Memang Perlu Mengetahui Ada Yang Namanya Kekuatan Gaib Itu Ada Dari Seseorang Diri Manusia Itu Ada Karena Manusia Itu Diberikan Akal Dan Pikiran Dan Juga Talent Dan Anugrah Sebagai Makhluk Hidup Yang Spesial Daripada Makhluk Hidup Lainnya Makanya Dia Bisa Mempunyai Bakat Super Natural Atau Supranatural Kelebihan Orang Disebut Kemampuan Ilmu Gaib Itu Ada Oke Pemirsa Sahabat Kena Tenggelika Sebelumnya Saya undur Diri Dan Pamit Saksikan Terus Channel Saya Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Konten Saya Ini Biar Lebih Berkembang Juga Memberi Semangat Kepada Diri Saya Untuk Memberikan Edukasi Dan Pengetahuan Dalam Supranatural Seperti itu Terima kasih Bye